Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar buku Bupena 6A, tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Langsung saja kita mulai. Silahkan adik-adik buka bukunya di halaman 15. Oke, di halaman 15 ini kita akan mengerjakan ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita kerjakan, silahkan adik-adik membaca teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini yang berjudul Makanan Olahan Dari Singkong. Saya langsung saja di baliknya, yaitu halaman 16. Di situ ada pertanyaan, saya baca dulu nomor 1. Tuliskan 5 informasi yang terdapat pada teks tersebut. Saya sudah tuliskan jawabannya di sini, adik-adik. Jawabannya yang pertama adalah singkong adalah salah satu makanan pokok Indonesia. Yang kedua, singkong dapat diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah. Yang ketiga, bahan utama getuk adalah singkong. Yang keempat, makanan tradisional daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah getuk. Yang kelima, getuk disajikan dengan parutan kelapa. Silahkan di-stop jika saya bacanya terlalu cepat. Saya langsung ke nomor 2, jelaskan kembali langkah-langkah membuat getuk. Jawabannya adalah yang pertama. Pertama-tama, singkong dikupas dan dibersihkan. Lalu direbus hingga matang. Tambahkan gula dan garam. Lalu haluskan. Kita melanjutkan ke nomor 3. Tuliskan ide pokok tiap-tiap paragraf dalam diagram. Oh, dalam diagram ya. Silahkan adik-adik membuat diagram. Diagram itu seperti ini adik-adik ya. Nah, nanti tinggal adik-adik isi di sini. Ide pokok pertama, kedua, dan ketiganya sudah saya tuliskan di sini adik-adik. Paragraf pertama, salah satu makanan pokok di Indonesia adalah singkong. Paragraf kedua, singkong dapat diolah menjadi getuk. Paragraf yang ketiga adalah langkah-langkah membuat getuk. Jadi silahkan adik-adik saya ulangi. Buat dulu diagram seperti ini. Kemudian adik-adik tulis ide pokok. Paragraf pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Judulnya jangan lupa adik-adik. Mengerti ya adik-adik ya? Sekarang kita menuju ke nomor 4. Lingkarilah pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. A, salah satu makanan tradisional di Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah getuk. Betul ya adik-adik, silahkan A ini dilingkarin. B, selain nasi dan jagung, terdapat singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jawabannya betul, silahkan dilingkari B. Yang C, singkong dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau. Silahkan, ini betul juga, silahkan dilingkari yang C. D, bagian tanaman singkong yang dapat dijadikan bahan makanan adalah bagian umbi, akar, dan daunnya saja. Ini salah adik-adik, tidak ada di teks, salahnya begitu. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 17. Di halaman 17 ini, ada ayo berlatih juga bahasa Indonesia. Berilah tanda centang, sebelumnya adik-adik silahkan baca ini ya adik-adik, komang, tanang komang. Saya langsung ke pertanyaannya, berilah tanda centang atau checklist pada pernyataan yang sesuai dengan isi teks laporan tersebut. A, biji kacang hijau perlu waktu 5 hari untuk tumbuh menjadi kecambah. Jawabannya adalah betul, centang adik-adik. Jawabannya centang. Yang B, salah satu media yang digunakan dalam pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau adalah kapas. Betul, centang. Yang C, media kapas dipilih karena dapat menahan air dalam waktu yang laratir lama ini, dibiarkan saja dari silang karena tidak ada pernyataan itu di bacaannya. Nomor dua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks laporan. A, percobaan apa yang dilakukan komang? Jawabannya adalah, ini adik-adik, membuat kecambah dari kacang hijau. Yang B, apa saja yang diperlukan, apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan percobaan? Jawabannya adalah, biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Nomor tiga, tuliskan ide pokok yang terdapat di setiap paragraf diagram seperti berikut. Nah, ini diagramnya seperti ini. Judulnya, kita kalau melihat teksnya seperti ini, kita bisa mendapatkan judul seperti ini, adik-adik. Judulnya adalah, membuat kecambah, menurut saya ya, menurut saya judulnya, yang paling tepat adalah, membuat kecambah dari biji kacang hijau. Sedangkan paragraf pertama, yaitu berisi atau ide pokoknya adalah, langkah-langkah percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Ide pokok dari paragraf kedua adalah, proses pertumbuhan biji kacang hijau hingga hari kelima. Paragraf ketiga adalah, membuat laporan hasil pengamatan. Sudah, adik-adik. Silakan, ide-ide pokok tadi, adik-adik tuliskan di sini. Nomor empat, masih ada, tuliskan simpulan teks tersebut. Simpulannya ini, adik-adik. Silakan di... stop dulu, kalau saya baca yang kecepatan. Saya baca dulu ya. Komang melakukan percobaan, membuat kecambah dari biji kacang hijau. Komang, lalu ia mengamati pertumbuhannya hingga hari kelima. Setelah itu, ia membuat laporan hasil pengamatan. Oke, adik-adik. Sekarang kita menuju ke halaman 18. Di sana ada, ayo berlatih PPKN. Ini dia. Saya baca dulu pertanyaannya nomor satu. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Jelaskan juga makna yang terkandung dalam Pancasila. Sila ketiga. Oke, bunyinya adalah persatuan Indonesia. Maknanya adalah, Usaha Menuju Persatuan Rakyat Dalam NKRI. NKRI itu artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor dua, amatilah gambar berikut setelah itu diskusikan pertanyaan yang diberikan bersama teman sebelah kamu. Menanam tanaman bakau. Dilakukan secara bersama-sama. A. Apa tujuan kegiatan tersebut? Nih adik-adik silakan ditulis. Tujuannya adalah untuk memupuk persatuan dan memelihara pantai dengan menanam tanaman bakau bersama-sama. Yang B. Apakah kegiatan pada gambar sudah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Jawabnya adalah, Ya. Kegiatan itu sesuai dengan sila ketiga karena dikerjakan secara bersama-sama. C. Bagaimana sikapmu juga dirimu diajak untuk melakukan kegiatan tersebut? Jawabnya silakan adik-adik pikir sendiri juga boleh. Menurut saya, Ini pastinya ya, Menerima ajakan dengan senang hati. Itu jawabannya tepat tadi adik-adik. Jangan tidak mau. Oke, kita akan lanjutkan halaman 20 IPS, Tapi di video berikutnya ya adik-adik ya. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat. Untuk pelajaran di halaman sebelumnya dan lanjutannya, Akan saya cantumkan link videonya di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang masih mengalami kesulitan Untuk mengerjakan buku Bupena 6A tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Terima kasih.